Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam sahabat 5 waktu radio streaming. Apa kabar anda di hari ini? Semoga saja saya dapat kabar yang selalu baik dan tak lupa saya juga mengucapkan untuk anda yang menjalankan ibadah puasa di hari ini, selamat berbuka puasa. Dan satu surprise untuk anda di hari ini, bahwa saya muncul lagi setelah kemarin, dua hari lalu ya, dua hari lalu saya sempat ada dengan beberapa narasum. Malam hari ini saya dan R. Lambang akan kembali hadir dengan acara yang seperti biasa kita bawakan bersama para narasumber yaitu Ngopi atau Ngobrol Penuh Inspirasi. Siapa tamu kita hari ini? Saya sudah kedatangan dari teman-teman yang saya juga baru tahu hari ini, tapi yang jelas nanti akan lebih detail lagi ya, yaitu dari Perhimpunan Indonesia Komunitas Tionghoa. Nah, ini nanti kita akan bahas mengenai program mereka yang akan berjalan di bulan Ramadan ini. Dan tema yang kita ambil di kesempatan kali ini adalah Kwanai Peduli Kasih. Ini adalah sebuah kegiatan yang digelar tanggal 14 April beberapa hari lagi ya. Nah, sebelumnya nanti saya akan perkenalkan siapa-siapa saja yang akan berbincang-bincang dengan saya. Dan ini juga nanti akan bergabung dengan teman-teman yang lain yang tentunya akan ada di acara Ngopi ini. Ya, sekali lagi jangan kemana-mana. Selepas jeda berikut, Anda akan langsung mendengarkan obrolan kita dengan teman-teman dari Perhimpunan Indonesia Komunitas Tionghoa. Saya Dhani Harlandang, jangan kemana-mana, tetap di 5 Waktu Radio Streaming. Ya, sahabat 5 Waktu, kita sudah kembali lagi dan sekarang sebelum saya mulai untuk bincang-bincang, sebelumnya saya juga ingin merevisi ya tadi penyebutannya. Jadi adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Betul ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, kehadirannya di hari ini adalah sekali lagi untuk membahas sebuah program yang akan dijalankan pada tanggal 14 April nanti. Sebelumnya, saya juga ingin memperkenalkan Narsum kita di malam hari ini. Yang pertama, silakan Ibu. Selamat datang di 5 Waktu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya di 5 Waktu. Perkenalkan, nama saya Mimi Ekiyami. Saya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kota Cimahi. Kota Cimahi ya Bu ya. Oke, apa kabar Ibu Rani? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Yang kemudian, Ibu satu lagi. Perkenalkan, saya Rusdi Farida. Di sini saya sebagai Sekretaris di Perhimpunan Indonesia Tionghoa Cimahi. Siapa? Dia dari Cimahi juga ya. Kemudian, satu lagi. Saya namanya Yohanes Sinaga. Iya, Pak Yohanes. Makanya kenapa Ibrahim Penana disebut Indonesia Tionghoa? Karena di sini tidak hanya komunitas Tionghoa saja, ternyata ada juga dari suku lainnya. Jadi ada gabungan suku yang lain ya, ada di Perhimpunan ini. Iya, ada yang lebih ingin terlibat di dalam banyak kegiatan-kegiatan khusus untuk kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan. Bapak sebagi apa di sini? Saya Bendahara. Bendahara, oke. Baik, untuk yang pertama kita akan langsung ke materi utamanya. Jadi, sebetulnya kedatangan Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini ke sini memang akan membahas satu program yang akan, betul nggak tanggal 14 nanti dimulainya, Bu? Atau sudah dimulai dari sekarang? Tanggal 14 kita ada kegiatan, Pak. Oke. Ini kan temanya, apa namanya? Kuan Ai. Kuan Ai ya? Peduli kasih. Itu maksudnya apa tuh? Jadi, kita dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini, dalam momen bulan Ramadan ini, kita rindu untuk berbagi kasih, peduli kasih. Memang Kuan Ai ini salah satu program di Inti Cimahi, salah satunya program yang kita tuh rutin untuk dalam kegiatan peduli kasih, Pak. Dan kali ini, Kuan Ai ini dilaksanakan pada 14 April, kita akan berbagi takjil rencananya, berbagi takjil untuk menyambut bulan Ramadan ini. Tanggal 14 nanti ya? Ya, tanggal 14 April. Itu sebetulnya untuk kegiatan tanggal 14 April, targetnya di mana nih, Bu? Target tempat ya? Ya, kita rencananya ada di Pendopo DPRD. Sebenarnya Kuan Ai itu kegiatan rutin kami di minggu pertama dan minggu ketiga. Biasanya kita berbagi, menjual nasi bungkus yang kita subsidi, tapi kita jual dengan harga Rp2.000, biasa kita jual di jam makan siang. Tapi karena ini bulan Ramadan, kita berubah menjadi pembagian takjil yang rencananya kita adakan di Pendopo DPRD Kota Cimahi pada tanggal 14 April 2023 di hari Sabtu. Free ya, Bu ya? Free. Itu di Pendopo mulai jam berapa, Bu? Rencananya menjelang buka puasa sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Ada batasan nggak? Nanti berapa jumlahnya atau apa? Rencananya? Kita menyediakan kira-kira seribu, Pak. Seribu? Seribu snek. Seribu snek untuk takjil ya? Iya, takjil. Jadi kalau masyarakat Cimahi atau warga Cimahi ini mendengarkan, sekarang mereka tanggal 14 ke sana, silakan. Silakan. Ke Pendopo tapi ya? Ya, di halaman. Halaman Pendopo. Mereka masuknya itu ada peraturan, persyaratan atau apa gitu? Mengantri dengan tertib mungkin ya? Ya, hanya tertib aja lah. Yakin Bu tertib? Tertib lah, kita sedia tertib ya. Yang udah-udah kalau gratisan kan gitu ya. Ya kalau ngantrinya tertib sih. Tertib dan kondusif ya. Apalagi kan sekarang momennya bulan Ramadan gitu kan. Oke Bu, ini untuk kesekian kali Ibu selenggarakan di Kota Cimahi, boleh dong saya tahu juga untuk tahun ini tuh sudah berapa kali ini dilakukan. Untuk keberapa kali gitu loh tahun ini. Sebenarnya udah lama ya Kuan Ai itu, tapi untuk berbagi takjil karena kita masuk periode ini ya. Harus di bulan Ramadan kan kalau takjil. Ya, setiap takjil itu kita lakukan di setiap bulan Ramadan. Kalau berbagi takjil, tapi program Kuan Ai sendiri. Setiap bulan. Udah berjalan itu setiap bulan dan udah berjalan itu tiga tahun Pak. 2020? Ya, kurang lebih. Kurang lebih. 2020 tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. Pada saat kemarin ada pandemi ya. Ketika pandemi itu dari Kuan Ai sendiri kami membagikan masker, APD, membagikan itu vitamin-vitamin ke seluruh puskesmas di Cimahi. Cimahi. Dan rumah sakit. Dan rumah sakit. Seluruh puskesmas Cimahi dan rumah sakit juga ke beberapa posko RW dan RT. Ya. Kami bagikan. Itu termasuk dalam program Kuan Ai. Oke. Nah, dalam rangka itu kira-kira tahun berapa ya kita? Memasuki pandemi tahun 2020. 2021 ya? Ya, pokoknya vaksinasi juga kita lakukan. Itu termasuk juga support kita di pandemi. Itu termasuk program Kuan Ai juga. Pada 2021 kita melaksanakan vaksinasi 2.000 orang. Peserta vaksinasi di Transmart Cimahi. Mungkin masih ingat ya? Ya, vaksinasi pertama dan kedua. Vaksin kedua. Pertama dan kedua. Dan itu kemarin dapat target berapa tuh, Bu? 2.000. 2.000 peserta. Dan terpenuhi? Terpenuhi, alhamdulillah. 22.000. Ngantri panjang. Ngantri, artinya kesadaran dari masyarakatnya juga sudah. Ya, betul. Pada saat itu di mana vaksinasi masih... Gak susah, jadi kita termasuk memberikan support juga ke pemerintah, membantu karena kita mengadakan kegiatan vaksinasi itu yang waktu itu agak susah, Pak, kegiatan. Maksudnya untuk support masyarakat ke masyarakat. Jadi kita juga termasuk Kuan Ai itu membantu pemerintah juga. Meringankan dengan mengadakan kegiatan vaksinasi melalui inti Cimahi dan Jabar ya, Bu? Ya, betul. Nah, waktu ada vaksinasi itu, sosialisasi yang dilakukannya berapa lama tuh, Bu? Sampai akhirnya masyarakat mau datang ke sana. Gak lama ya, Bu? Gak lama. Nah, Alhamdulillah hanya dalam waktu satu bulan setengah, Pak. Satu bulan setengah? Pendaftarannya online. Pendaftaran online. Ya, memang kalau pendaftaran online. Pendaftaran online dan satu bulan setengah itu antusias masyarakat saat itu sangat tinggi untuk melakukan vaksinasi. Jadi kita melakukan dua, kita dari vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Nah, untuk pada saat pandemi ya, pada saat pandemi ya, selain vaksinasi apalagi itu, Bu, yang dilakukan? Ya, selain apa namanya, ada kasus misalnya yang terkena COVID gitu kan, mereka ada dibantu juga. Misalnya ya kayak obat-obatannya. Kita kan sudah distribusi melalui Pukesmas. Jadi tanggung jawabnya ke sana. Kita kesmas dan beberapa rumah sakit, kita berikan support untuk kebutuhan selama pandemi. Jadi selain vitamin, masker, APD, dan lain-lain. Jadi kita kepada yang berwenang, agar bisa penempatan penerimanya juga lebih tepat ya. Karena kalau medis itu kan lebih paham tahu, kira-kira tempat mana yang perlu disupport juga oleh mereka gitu. Oke, kita kembali dulu ke awal tadi. Jadi saya juga ingin tahu bahwa terbentuknya perhimpunan Indonesia-Tionghoa ini atau inti ini, diawali seperti apa? Jadi sebetulnya perhimpunan Indonesia-Tionghoa ini sudah berdiri sejak 1998. Wah cukup lama ya. Cukup lama. Jadi kita singkat inti lah ya, perhimpunan Indonesia-Tionghoa. Inti. Ya, inti Indonesia-Tionghoa. Jadi sudah berdiri dari 1998. Berkembang, berkembang, tapi enggak terlalu meledak Pak. Awalnya masih biasa-biasa aja gitu ya? Biasa-biasa aja. Kira-kira empat tahun terakhir, di mana ada pergantian ketua. Kan selalu berperiode-periode ya Pak. Dan terutama di Jabar pada saat Pak Deddy Wijaya Almarhum menjabat sebagai ketua Jabar, di mana beliau seorang yang sangat patriot lah, seorang yang sangat teguh dalam berkebangsaan. Beliau mengangkat nama inti ini di Jabar, sehingga dibentuklah di kota-kota, tersalah satunya Cimahi. Jadi Cimahi terbentuk ketika 2018. Oh untuk Cimahi baru 2018? 2018, ya. Dan saya sebagai ketuanya. Sebelumnya di? Sebelumnya enggak ada Pak. Enggak ada ya? Enggak ada. Di Cimahi belum ada. Di Cimahi belum ada. Di beberapa kota di Indonesia sudah ada. Sudah ada, tapi Cimahi itu baru 2018. Tapi di kota lain pun enggak terlalu bertemu. Belum banyak. Oke, jadi gaungnya belum kelihatan. Belum kelihatan. Ketika 2018 ini, di mana ketua Jabar dipegang oleh Pak Deddy Wijaya Almarhum, dan di Jakarta dipegang oleh ketua umumnya sampai sekarang, Pak Deddy Sugiyarto, mulai kelihatan berkembangnya. Dan dibukalah banyak di kota-kota, sampai sekarang inti itu ada di seluruh Indonesia, Pak. Sudah ada di seluruh Indonesia? Ada di seluruh Indonesia. Dan di setiap provinsi itu ada. Dan hampir di setiap kota besar itu ada. Kota besar, provinsi, ya. Dan kita itu Cimahi dari 2018. Kebetulan saya sebagai ketua yang pertama di sini. Jadi saya merintis. 2018 itu? Sampai sekarang ya, Bu ya? Sampai sekarang, Alhamdulillah. Habis muscap, Pak. Habis muscap juga. Periode kedua ini. Periode kedua, kita muscap tinggal dilantik. Oke, selamat ya. Jadi, visi dan misi inti sendiri khususnya, dan khususnya di inti Cimahi adalah, di mana kita itu menggalang solidaritas, Pak. Jadi, kita itu inti itu adalah Indonesia, Tiongkok. Jadi, jangan sampai berpikir, saya orang Tiongkok dan saya ada eksklusif sendiri. Saya orang Indonesia dan di situ orang Tiongkok, kita tidak berbaur. Itu jangan. Jadi, visi dan misi kita adalah sungguh-sungguh membaurkan agar terjadi solidaritas. Kita ini sama-sama loh, untuk Indonesia. Masa betulnya, edukasinya kesana ya, Bu ya? Kalau kita menurut ya. Jadi, pemahaman masyarakat. Ya, pemahaman masyarakat. Pemahaman. Jadi, masih lah, diantara kita juga masih ada yang seperti itu kan. Secara gamblang, secara jujur, ada. Ada, gitu. Nah, ini kan juga salah satu tugas kita sama-sama untuk terbentuknya ini tujuannya adalah satu, sebetulnya. Gitu kan ya, Bu ya? Ya, solidaritas tadi. Solidaritas tadi, oke. Jadi, tanggal 14, kita berharap nanti warga Cimahi yang biasa melewati pendopo, gitu kan ya. Ya, aktivitasnya sehari-hari melewati pendopo, kemudian jalan Amir Mahmud tuh, bisa mampir nanti ke sana untuk dapat takdil. Yang disiapkan selalu, sebanyak seribu ya? Ya, seribu. Dan itu boleh memilih sendiri. Oh, boleh, Bu? Ya. Emang menunya beda-beda? Beda. Oke, seperti apa aja? Boleh tahu? Tahun kemarin mah ketua kue basah ya? Ya, ada kue basah, ada puding, gitu. Jadi, takdil itu kita nanti sistemnya mereka bisa memilih, ah saya sih mau risoles, puding, dan bulu kukus. Bisa. Ya, boleh. Tiga macam. Tiga macam. Oke, mereka tinggal ambil, itu tajilnya, dan tidak dibagikan langsung oleh Ibu. Tidak. Mereka datang aja ambil, gitu kan. Oke, Pak Kusnadi, ya nanti datang jangan lupa ya ke sana. Ya, Awan juga. Ingat, tengah 14. Ya, nanti kita ke sana lah. Nanti kita paling depan aja duluan. Paling depan, kita. Ya, bertiga. Ya, berterima diliput, Pak. Nanti udahnya buka bersama. Buka bersama, ya. Ya, harus udah azan dulu, baru boleh dicobain, gitu. Oke, Ibu, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita break lagu dulu, ya. Nanti kita akan bahas lagi materi-materi lain. Dan mudah-mudahan nanti semua warga Cibayi yang mendengarkan acara kita di hari ini. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya juga tentang inti ini apa, ya silahkan saja kita buka kesempatannya. Di nomor WhatsApp 08211 835 8229. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 08211 835 8229. Untuk menanyakan apapun yang terkait dengan inti tadi, ya. Yaitu perhimpunan Indonesia Tionghoa. Baik, sahabat, lima waktu. Kita kembali lagi berbincang-bincang dalam ngopi atau ngobrol penuh inspirasi. Yang hari ini saya bersama narasumber dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Ibu Mimi dan tadi Pak Yohanes, ya. Dan Ibu Farida. Ibu Faridanya lagi di luar. Ibu Mimi kita lanjut lagi. Ini boleh sedikit saya bertanya, Bu, ya. Mengenai, ini kan namanya Indonesia Tionghoa, ya. Kemudian menyediakan makanan, lah, istilahnya, Bu, ya. Ini bisa dijamin, Ibu, gitu, loh. Bahwa itu nanti yang muslim ini bisa menikmati semuanya. Pasti dong, Pak. Pasti, ya. Kita itu ada program Kuan Ai yang selain berbagi takjil, biasanya di setiap bulan itu, biasanya di setiap bulan itu, kita itu menjual nasi bungkus murah, Pak. Nasi bungkus itu seharusnya itu antara Rp8.000 sampai Rp10.000. Dan itu halal. Harga normalnya, ya. Rp8.000 sampai Rp10.000 itu halal, 100% halal, ya. Nah, kita jual Rp2.000, Pak. Rp2.000, ya. Yang jadi pertanyaan kadang-kadang. Modalnya gimana? Bukan, yang jadi pertanyaan kadang-kadang gini, kenapa dijual, gak dibagi gratis? Oke. Kenapa hanya dijual, gitu kan. Meskipun Rp2.000, kadang kalau kita dari Indonesia Tionghoa, kita jual agar ada satu nilai value, Pak. Kadang-kadang kalau kita hanya bagi-bagi seperti biasa. Tapi kalau kita jual nih, kita jual dan ini makanan enak, halal, hanya Rp2.000, kita membantu. Dan itu menurut kami itu lebih under value. Orang pun beli, gak ngerasa dibagi-bagi gratis-gratis aja. Tapi dia beli seharga Rp2.000 dan bisa menikmati. Kadang-kadang kan ada orang, ada Pak, karena saya banyak berkecimpung, banyak juga di sosial, kalau kita bagi gratis, kadang-kadang ada yang gak mau lagi. Ya. Malah bertanya ya, Bu, ya. Kenapa di gratisin, gitu? Ada apa, maksud tertentunya apa, tapi enggak. Kita jual loh, cuman kita jual dengan harga murah. Itu adalah salah satu bentuk peduli kasih kita. Dan alhamdulillah ketika kalau kita menggelar, menggelar itu si Kwan Ai, gitu kan kita jual, itu tuh udah ada banyak langganan, Pak. Tukang parkir sekitar, yang gojek-gojek, yang apa, udah banyak, Pak, ya. Di sekitar Gandawijaya itu mereka udah tahu, wah ini ada. Dan mereka beli dengan senang hati. Dan itu dijamin 100% halal. Halal. Ini Bu Faridanya aja ikut serta. Kok disitu? Iya, ada Ibu Farida. Yang jualnya itu berkerudung. Iya, berkerudung Bu Farida itu. Berkerudung. Jualan apa, gudeg juga, kan ya? Jualan gudeg, ya. Gudeg Jogja, gitu. Iya. Jadi jangan khawatir untuk sabar lima waktu, nanti tanggal 14 datang aja ke sana, terus namanya juga kue-kue basah ya, Bu, ya. Di antaranya mungkin begitu tajilnya. Iya, iya. Atau bisa di, apa namanya, ada untuk berbuka saja, enggak ada masalah. Kemudian secara rutin juga, Ibu, nanti setelah Lebaran atau setelah Idul Fitri akan kembali lagi ya, Bu, ya. Untuk menggelar kegiatan yang sama. Iya, iya. Tempatnya hanya di Ganda Wijaya atau gimana, Bu? Kalau selama ini di Ganda Wijaya, Pak, mungkin nanti kita bisa juga kalau mau di... Bisa mobile dong ya kemana-mana. Bisa mobile, ya. Bisa ganti-ganti, ya. Nah, bisa aja nanti suatu saat bekerja sama dengan kita, ya, Bu, ya. Ada tim lapangan reporternya. Nanti kita liput, Bu, kegiatan Ibu, ya. Jadi, lagi bagi-bagi nih, atau lagi jual yang 2000 itu, nanti kita expose, ya kan? Langsung on air, gitu. Iya, boleh. Iya, kan, Bu, ya? Itu insya Allah nanti habis Lebaran dilanjut kembali, ya, Bu. Oke, Bu, untuk sejauh ini, inti selain daripada kegiatan itu, apa saja yang sudah dilakukan? Kita tuh ada tiga program utama dalam inti Cimahi. Satu, Kuan Ai, peduli kasih. Yang kedua adalah Ciaoyu, pendidikan. Yang ketiga adalah Sangye. Sangye itu bisnis dan UMKM. Bisnis dan UMKM, oke. Jadi, kenapa kita selipkan bahasa Tiongkok, ya? Agar supaya familiar itu, Pak. Kayak apa tadi? Kuan Ai. Kuan Ai itu saya juga baru tahu sekarang. Ya, Kuan Ai itu artinya peduli kasih. Peduli kasih, oke. Iya, itu Kuan Ai. Nah, Ciaoyu itu mengajar pendidikan. Oke. Ya, Sangye itu berbisnis, berdagang, berbisnis, UMKM. Jadi, kita ada di situ dan untuk tahun ini, kita itu udah mengadakan UMKM pelatihan di Kota Baru Parahyangan, Pak. Itu Cimahi. Untuk Cimahi ya, Bu, ya? Iya, untuk Cimahi. Jadi, kita bersama Goldenville saat itu, bersama Goldenville, juga bersama perusahaan Ceju, ya. Ya, mereka mengajarkan UMKM secara gratis, membagikan resep, dikasih goodie bag, dan diperlatihan, gimana cara untuk membuat UMKM yang enak, makanan-makanan enak. Itu bisa kontinu, Bu, dilakukannya? Insya Allah. Ya, jadi? Tidak Tuhan mengandaki, itu kontinu. Karena kalau yang untuk pelatihan itu, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Oh, jadi ada terkait juga ya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Iya. Kalau tadi yang belajar, atau apa namanya, seperti sekolah tadi ya? Kalau yang sekolah, kami pendidikan, termasuk di dalamnya juga ada budaya, ya Pak. pengetahuan, budaya. Jadi, kita diglobalkan lah, termasuk pendidikan. Kita bulan kemarin itu, kita mengadakan tur, tur kunjungan ke Museum Tionghoa Indonesia. Di mana itu, Bu? Di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Di Jalan Nana Rohana. Oh, Nana Rohana. Ya, di Jalan Nana Rohana itu, ada Museum Indonesia Tionghoa. Oke. Di sana. Jadi, Inti Cilmahi mengadakan acara, jadi bisa tur kunjungan ke sana. Nah, ketika kunjungan ke sana, kita itu, beberapa itu, pengalamannya baru, ngeh nih. Aduh, ternyata, kita ini betul-betul dari dulu itu, udah sama-sama. Hanya bedanya mungkin saya kulitnya putih, Pak Yohanas kulitnya nggak putih. Coba, Pak, ceritakan, Pak. Pengalaman di Museum, Pak. Saya juga. Silahkan, Pak. Ya, saya juga, apa, surprise. Saya sangat surprise waktu, berkunjung ke, apa, museum, yang di Nana Rohana, itu tuh di bawah yayasan, dana, apa? Dana sosial periangan. Dana sosial periangan. Ketika saya, salah satu contohnya, saya yang kaget. Dulu tuh, saya tuh, apa, membayangkan gedung sate itu, Belanda yang bangun. Oh, gitu. Iya, kan? Bayangkan Bapak tuh, Belanda gitu, kan? Terus kampus ITB itu, Belanda yang bangun. Nah, kan? Ternyata, di, apa, di, apa, di, museum itu dijelaskan bahwa itu, bukan orang Belanda yang bangun. Tapi, berapa tokoh-tokoh, Tionghoa yang ada di Bandung, itu, mereka mempunyai, apa, kesadaran untuk kependidikan, makanya, dibuat kampus ITB. Juga-juga, yang membangun gedung sate juga. Makanya, kenapa, bentuknya, apa, di atasnya, tunggulnya tuh sate, gitu. Tusuk sate. Iya, tusuk sate. Itu kan, filosofi dari apa, Tionghoa ya, tusuk sate itu. Jadi, ada beberapa gedung, apa, gedung, atau, gedung-gedung terkenal yang, saya rasakan bahwa itu, tadinya, peninggalan Belanda, ternyata bukan. Ternyata bukan, Dominan ternyata, yang membangun tuh, apa, bangunan-bangunan sejarah, yang ada di Bandung itu. Orang Tionghoa, yang, apa, yang membangunnya, gitu. Itu salah satu, apa, yang membuat saya terkesan. Terus, beberapa sejarah, sejarah juga, tentang perjalanan apa, pengenalan keagamaan juga, termasuk agama Islam. Itu juga banyak, dari Tionghoa, juga banyak terlibat juga, disitu, untuk penyebarannya. Nah, jadi, saya, jadi, memberi kesadaran ke, apa, sama saya sendiri, bahwa memang, kebersamaan itu, sudah berlangsung lama. Sebetulnya sudah lama. Iya. Sudah lama sekali. Itu. Cuma, kadang kita, informasinya aja yang, apa, kurang, gitu. Oke. Itu. untuk beberapa pemain, apa, atletik-atletik dari, apa, Indonesia juga, yang sudah terkenal, apa, terkenal di dunia juga, banyak juga, jadi keturunan Tionghoa. Iya. Bulutangkis terutama, Ya, bulutangkis terutama. gitu. Jadi, menurut saya, itulah, jadi saya sendiri juga, Sebetulnya Indonesia, satu, gitu kan. Satu. Saya sih berharap, kenapa saya juga bergabung, di inti ini, bahwa, kita berusaha, untuk memudarkan, perasaan eklusif, perkelompok-kelompok itu, bagaimana kita, udahlah kita maju ke depan itu, kalau pengen maju, ya kita harus bergabung, kita harus bekerja sama, kita harus berbaur, gitu. Kalau berkelompok-kelompok saya ini, mungkin kita akan bisa, apa, melakukan, pembangunan yang baik, hanya dengan bergabung, hanya dengan berbaur, bersama-sama, kita pasti bisa maju, gitu. Oke, Pak Yohanes, terima kasih, udah masukannya. Oke, Bu, ini ada yang ditanya, boleh? Ya. Siap. Peduli kasih, adakah rencana, untuk kegiatan, sunatan masal, juga nikah masal, kedepannya, ini dari Cibobar. Terima kasih sudah bergabung ya. Silahkan, Bu. Ya, rencana sih, ada untuk sunat masal, tapi belum ke arah ke sana, karena kita masih harus, bekerja sama, dengan beberapa instansi ya Pak ya. Untuk nikah masal, kayaknya belum, kalau sunat masal, itu ada, dalam program kita, tapi belum dalam waktu dekat, karena kita masih, menggodok kerja sama, dengan beberapa instansi. Betul. Saya geli ini, kalau nikah masal. Kalau sunatan masal, iya, gitu ya Bu, masih memungkinkan. memungkinkan. Dari, siapa ini, bagaimana, bagaimana kesulitannya, selama ini, dalam menjalankan program, program yang sudah dijalankan, dari Bapak Unggung Purwanto. Ya, kesulitan kami, yang utama lah, pasti, yang dialami, banyak perhimpunan, banyak organisasi, bahwa ketika kita melakukan, kegiatan sosial, kegiatan sosial, peduli kasih, berbagi, itu dana. Ya, dana, karena itu, kami juga, membuka, dengan tangan terbuka, jika ada, yang tergerak, dalam ikut, ambil, andil, dalam kegiatan kami, mangga, silahkan. Donatur. Donatur, karena, kita enggak menutup mata, bahwa setiap kegiatan itu, membutuhkan dana Pak, jadi mungkin, kesulitan, yang terbesar adalah, dana, karena, segala sesuatu, kita harus menyiapkan dananya. Jadi, sampai sekarang pun, masih terbuka ya Bu, ya kesempatan itu ya. Ya, sejauh ini, Ibu sudah berjualan api berapa? Dari 2018 kan ya? 2018. 2015, itu, ya kendalanya tadi, Ibu katakan, apa, apa benar-benar, di lapangannya itu, jadi, sesuatu yang menghambat, atau gimana? Puji Tuhan, Alhamdulillah, saat ini, meskipun tidak berlimpah, tapi, enggak ada hambatan. Begitu ya Pak Yohanes ya? Karena, dengan niat baik, niat tulus, pasti, ada aja gitu Pak, yang bantu. Niatnya kita baik, Niatnya baik, pasti, ada solusi baik, ada solusi baik, dan pasti tercukupi. Lanjut, yang nanya lagi, menarik, jika komunitas Tionghoa, membahas sejarah, lebih mendalam, jika bisa, lebih banyak lagi programnya, karena, kita ini, minim informasi, tentang pelaku sejarah, Tionghoa Indonesia. Nah, ini bagus juga nih Bu, jadi, suatu saat, mungkin kita akan bahas, sama-sama Bu ya ini, di talk show berikutnya, kita akan bahas, ini lebih dalam lagi, gitu kan, tentang komunitas Tionghoa, seperti tadi Pak, Yohanes sampaikan, saya juga baru tahu, kalau gedung Satya itu, bukan, peninggalan Belanda, gitu kan, kemudian ada lagi, apa, gedung-gedung bersejarah Pak ya, gedung upi, gedung upi juga, termasuk, kita berpikirnya, tetap itu adalah Belanda, gitu kan, jadi gimana, kita bikin tour kedua, kok bisa, teman-teman, oh iya, iya Bu, tetap, jadi kita memang, harus bersambung, gitu, kalau hari ini kan, kita bicara tentang kegiatan, tanggal 14 April, nanti mungkin, di pertemuan kedua, kita membahas, ini tadi, gitu kan, apa saja, gitu, karena, ya jujur lah Pak, saya baru hari ini loh, dapat informasi, gedung satya bukan loh, dan, bukan oleh Belanda, itu, dan ada, dan ada bukti sejarahnya, ada bukti sejarahnya, bahkan itu ada, maknanya juga ada ya, itu saat ini, ada, gitu, ada, oke, satu lagi, yang surprise Pak, buat saya, itu pun, saya setelah, umur sekian, baru ngeh, ternyata, penyebaran agama islam, di Indonesia, oleh Pak Wali, sangat, itu keturunan Tiongpa Pak, keturunan ya Bu, semua, dan itu ada, ada fotonya, dan ada nama Chinese-nya, oh gitu, iya, sersilah gitu ya, iya, jadi, Wali Sangho sendiri, itu, orang Tiongpa Pak, keturunan Tiongpa, dan, dan beliau yang menyebarkan, agama islam di Indonesia, jadi betul-betul, kita ini saudara loh, kita ini saudara, hanya, hanya, hanya kebenaran saja, kulit saya rada putih, gitu, apa, nama saya, ketawa, masalah kulit, enggak, maksudnya, namanya betul, emang ibu, putih, ya kan, iya, nilai islamnya, kalau kita menilai kesalahan, memang, dari atasnya seperti itu, ya kan, makanya, ibu Mimi sudah sampai, informasinya seperti itu, juga bagus, jadi artinya, ya memperjelas lagi lah, keadaan bahwa, lebih mendalam lagi, makanya suatu saat, nanti kita talk show, dengan materi yang berbeda, gitu ya, ini dari Cipagran, kalau selain orang Tionghoa, apakah bisa bergabung dengan perhimpunan ini? sangat, sangat bisa, kita ini perhimpunan Indonesia Tionghoa, jadi keturunan Indonesia, dan keturunan Tionghoa, kita ini bersatu, contoh, saya keturunan Tionghoa, Pak Yohanas keturunan, Batak, ha? Batak, Ibu Farida keturunan, Jawa, sangat, sangat bisa, ya, sangat bisa, awan gabung, Wan, ayo, bergabung, kami dengan tangan terbuka, ayo, bergabung, yang jelas kan, ini terbentuknya, awalnya 98, belum booming, gitu, ya kan, belum booming, dan itu perlu waktu yang panjang, ya, Bu, untuk sampai sekarang ini, perlu waktu yang panjang, dan perlu ada, dari hati yang peduli, Pak, karena perhimpunan Indonesia Tionghoa ini, bukan, apa, mencari keuntungannya, Pak, ya, kita benar-benar semua volunteer, dan tanpa dibayar, dan betul-betul, kita dari hati kita, kita ini mau membaur, kita ini mau bersama-sama, maju bagi Indonesia, dan agar kita meninggalkan jejak yang baik, yang untuk dikenang, untuk kota dan bangsa, ketika kita tutup mata, apa yang saya tabur, apa yang saya tanamkan, apa yang rekan-rekan tanamkan, dalam pembauran ini, mungkin akan terasa, lima tahun, sepuluh tahun, ke depan, apa, tapi apa yang kita pupuk hari ini, biarlah ini menjadi jejak langkah, dan meninggalkan jejak yang baik, sampai akhirnya, betul-betul, Indonesia damai, semua untuk kebaikan kota, dan bangsa, dan betul-betul sama semua, padahal sekarang ini lagi jamannya medsos, lagi banyaknya sekarang kita di pecah belah, di adu domba, ini sebetulnya saatnya juga kita untuk, ya seperti hal inilah, jadi begitu ada kegiatan ini, membuka lagi mata, bahwa sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada masalah, dan hanya orang-orang tertentu saja, yang membuat itu jadi isu, gitu kan, oke Bu, boleh sedikit saya ingin tahu juga, apakah tahun 98 ini, pasca peristiwa, kerusuhan, atau, apa namanya, pergantian presiden itu, baru kita baru terbentuk atau bagaimana? Ya betul Pak, betul, diawali dengan ada peristiwa, dalam May 1998, dimana itu menorehkan satu luka, bagi semualah ya, bagi semua, bukan hanya orang Tiongkok, tapi buat Indonesia sendiri, itu suatu catatan kelam, karena itu, adanya beberapa tokoh yang mendirikan perhimpunan Indonesia Tiongkok ini, tapi memang belum terlalu berkembang, dan memang membutuhkan waktu yang panjang, dari 9, contoh Cimahi aja, dari 98 sampai 2018, berapa tahun? 30? 20? 20 tahun? 20 tahun, untuk mencapai ke sini 20 tahun, baru ada gitu kan, dan itu memang membutuhkan waktu yang panjang, memang, awalnya terbentuk pasca, pasca, pasca kerusuhan itu ya, pasca kerusuhan itu ya, pasca kerusuhan itu ya, Mei 98 itu, dan memang, kejadian seperti, yang tahun 98 itulah yang, kita lihat sebetulnya, di luar dugaan, ya betul, di luar dugaan gitu, yang kitanya tadinya damai gitu, ya damai, kita tadinya damai, terjadi begitu, karena itu, ayo dibentuk itu, untuk, yang tadinya damai, lebih damai lagi, lebih bertegangan lagi, ayo lebih solidaritas lagi, ayo lebih merangkul lagi, nah begitu Pak, tujuannya itu begitu. Oke, 98 dibentuk, kemudian, adalah waktu-waktu di situ, masa-masa sulit ya Bu, ya, masa-masa sulit, untuk meyakinkan lagi, ya itu, triknya apa tuh Bu, waktu itu, atau, mekanisme di lapangannya, seperti apa yang Ibu lakukan? Ketika 98 sampai 2018 itu, seperti belum ada sesuatu greget Pak, di mana gaungnya pun, kurang terdengar, Indonesia Tionghoa ini, tapi, ketika 2018, yang saya tadi ceritakan di awal, Ketua Umum, yang sekarang, dan Pak Deddy Wijaya Almarhum, sebagai Ketua Inti Jawa Barat, sangat punya jiwa, nasionalis yang tinggi, di mana itu, mulai digaungkan kembali, dan inti ini, mulai terdengar gaungnya, dan, untuk Cimahi sendiri, saya pun, dari awal, saya itu, rindu, untuk ada, pembawuran, solidaritas, karena emang, dari kecil Pak, saya ini ada, ada Cima nasionalis, karena, katanya, saya juga, karena, ayah saya, udah alam maaf, udah lama ya, udah 30 tahun, jadi, ternyata, ayah saya, yang asli dari Tiongkok, ayah saya itu, asli dari Tiongkok, beriom merantau, ke Indonesia, dan, ketika beliau, di Cimahi itu, ayah saya ini, salah satu, termasuk tokoh, tokoh apa, tokoh yang membawurkan, dari-dari dulu, jiwa nasionalis, ayah saya itu ada, dan, 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 Alhamdulillah, itu, nurun mungkin, ke anaknya, jadi anaknya perempuan juga, ayo, pajak, begitu ya Pak, kembali ke pertanyaan, yang sudah masuk lagi, Ibu Mimi, bagaimana perhimpunan Indonesia, Tionghoa, ini, dalam menghadapi, pemilu, 2024, dalam menghadapi, pemilu, 2024, kami dari perhimpunan, Indonesia, Tionghoa, ini, tidak fokus, pada satu partai, tapi kami ini, merangkul, semua partai, bahkan, cukup amazing, cukup menakjubkan, ada belasan, caleg, bacaleg ya, ada belasan, bacaleg, yang tergabung, dalam Inti Cimahi, sudah ada, sudah ada, ada belasan bacaleg, yang tergabung, dalam Inti Cimahi, dan itu, terdiri dari beberapa partai, oh gitu Bu, ada dari PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PSI, Nasdem, apa lagi, Perindo, banyak ya, ada 13-13 bacaleg, yang mereka bergabung, dan, inti sendiri, kami, mengiringi, mengiringi mereka, kami dengan tangan terbuka, kami, mendukung, mendukung, semua bacaleg-bacaleg, mendukung partai, yang, punya, visi dan misi, yang sama, apa, visi-misinya, untuk kemajuan Indonesia, eh, solidaritas, bersatu, ya Pak, bersatu, pembawuran, jadi 13 bacaleg, yang sekarang sudah ada, 13 Pak, 13 bacaleg, ya, ada kemungkinan, bisa di, ajak diskusi juga, sama kita di sini Bu, ya, betul, bisa, 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 kita diskusi politik nanti, bisa, mereka, mereka, mereka semua, 13 bacaleg, ini adalah, anggota inti cimahi Pak, oke, anggota inti cimahi, yang, yang, mereka, maju, sebagai bacaleg, bacaleg, dan itu, partainya juga variasi ya Bu, partainya variasi, semua, semuanya, partainya variasi, jadi inti mengiringi mereka, ayo maju, kita iringi, maju, dan, jadilah, wakil rakyat, yang, luar biasa, yang, apa, yang amanah, yang amanah, pastinya amanah, ya, menghadapi 2024 nanti, Bu Mimik, waktunya, udah mau habis, ternyata seru ya Pak ya, nggak terasa ya, nggak berasa ya, satu jamah kurang, satu jamah kurang Bu, beneran, apalagi saya cerewat gitu ya Pak, iya, jadi, mungkin, kita akan ada sambungannya, ada lanjutannya lagi, oke, sebelum pamit, sebelum kita akhiri, ada, pesan, untuk, warga cimahi, pendengar kita, sahabat, lima waktu ini, ya, para sahabat, lima waktu, mari, kenal dekat dengan kami, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, datang pada tanggal 14 April, di Pendopo, kita akan membagikan takjil, dan ayo, kenal dekat dengan kami, kami dengan tangan terbuka, merangkul, merangkul, dan ayo, kita bersama-sama, untuk kemajuan kota cimahi, terima kasih, dari bapak ada, silahkan, saya singkat saja, ya, mari teman-teman, kita berbawur, untuk kemajuan Indonesia, ya, sama bahasanya juga ya, oke, baik, terima kasih, sahabat, lima waktu, yang sudah mendengarkan kita, dari jam 7 tadi, dan juga, untuk Ibu Mimi, yang sudah hadir, di, kesempatan, ngopi kita, ngopi dalam artian, ngobrol, penuh inspirasi, di lima waktu, yang semoga saja, ini bisa bermanfaat, kita tunggu juga, kehadiran, semua sahabat, lima waktu, pada tanggal 14 April, nanti, di pendopo, kota cimahi, dapatkan tajil gratis, tapi, dengan catatan, ngantri, ya, tertib, kondusif, ya bu, ya gitu ya, oke, terima kasih, Ibu Mimi sudah datang, Pak Yawanas juga, dan Ibu Farida, oke, akhirnya, saya Dhani Herlambang, bersama teman-teman yang lain, juga undur diri, terima kasih, kita ketemu lagi, dalam hacoran ngopi yang lainnya, selamat malam, selamat berserat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.